Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, pertama kali ketika kita buka text editor tentunya kita pengen editor kita itu tampilannya itu keren, cantik, seperti itu ya jadi pada video ini kita akan buat tampilan text editor dari Atom ini lebih cakep atau lebih keren dari yang awalnya seperti ini Oke, kita bisa masuk ke preference lagi kita bisa masuk ke install, seperti ini kita klik di sini themes nah di sini kita bisa cari themes dengan nama material oke, nah kita gunakan Atom material UI ini kita install untuk UI-nya kemudian kita juga akan install untuk sintaksnya oke, jadi di sini kita tunggu proses instalasinya sampai selesai nah ini instalasinya sudah selesai ya, jadi di sini tombolnya sudah berubah kemudian kita bisa masuk ke bagian themes di sini di sini kita bisa cari Atom material seperti ini nah ini akan merubah tampilan dari text editor kita oke, jadi seperti ini untuk Atom material ya, jadi perubahannya seperti ini nah ini untuk sintaksnya kita masih gunain punya OneDark jadi kita bisa gunakan sintaks dari Atom material ini oke, jadi kita bisa lihat untuk tampilannya untuk di sini kita bisa lihat editornya jadi seperti ini untuk sintaksnya ya jadi bisa kita lihat seperti ini jadi ini menurut saya ini lebih bagus atau lebih keren dari yang sebelumnya nah mungkin di sini untuk temanya kita bisa konfigurasi kita bisa lakukan setting di sini oke, nah ini kita bisa ganti colornya ya jadi di sini ada pilihan warnanya terus di sini ada yang tersedia ya jadi ini preset bawaan dari package Atom material jadi misal saya buat indigo maka di sini akan jadi berubah warnanya seperti ini oke, nah warnanya ini jadi ungu seperti ini ya jadi mungkin kita bisa ganti dengan yang lain seperti ini oke, kita gunakan till aja yang default dari sana tinted tab bar, sorry tinted tab bar seperti ini jadi dia akan jadi seperti ini untuk tab bar nya nah ini scratch it jadi sesuai dengan panjangnya tab jadi kalau dua ya jadi lebar-lebar seperti ini untuk tab nya kalau enggak ya kita gunakan seperti ini oke, kemudian compact tab bar jadi tab bar nya lebih compact kalau kita aktifkan ya jadi kita bisa lihat di sini perbedaannya oke, mungkin di sini kita gunakan shadow dan lain-lain banyak untuk konfigurasinya jadi di sini interface nya untuk interface font nya berapa misal kita rubah dengan 20 besarnya jadi dia tambah besar seperti itu oke, misal kita buat 18 saja oke oke, ini kita buat 18 seperti ini nah oke, jadi seperti itu untuk konfigurasi dari Atom material nah ada lagi satu tim yang cukup bagus yang biasa saya gunakan untuk Atom namanya Chester jadi kita coba untuk install Chester Atom nya ya jadi kita bisa install Chester Atom oke, untuk Atom atau Chester ini dia hanya sintaks nya saja kita bisa install kita bisa install oke, di sini kita bisa lihat sudah terinstall kita balik ke Teams, kita ganti dengan Chester misal oke, maka akan berubah jadi seperti ini untuk tampilan dari sintaks nya nah ini bisa disesuaikan dengan selera kawan-kawan nya jadi mau seperti apa untuk Teams nya itu disesuaikan saja nah mungkin di sini title bar ini kita gak butuh ya misal mau kita ganti untuk title bar nya ini kita hilangkan kita juga bisa install package namanya NoTitleBar oke, kita coba cari oke, nah ini untuk title bar nya kita akan hide jadi kita install NoTitleBar ini oke, kita tunggu instalasinya sampai selesai oke, kita bisa lihat di sini untuk title bar oke, kemudian kita bisa masuk package saja kita lihat untuk title bar nya jadi kita bisa setting oke, udah terlihat ya jadi saya juga gak sadar ternyata di sini title bar nya udah hilang ketika kita install NoTitleBar ini nah jadi ini mungkin lebih sedikit menyenangkan untuk dilihat ya jadi lebih rapi, lebih clean seperti itu ya jadi ini cukup membersihkan yang ada di atas ini untuk title bar nya oke, kemudian mungkin untuk icon nya ini jelek banget ya jadi di sini untuk file composer json, composer log, kemudian xml dan lain-lainnya itu icon nya itu sama untuk berkas nya nah di sini kita bisa tambahkan untuk menginstall file icon seperti ini oke, kita install file icon untuk atom ini supaya tampilannya lebih keren oke, kita tunggu sampai selesai banyak sebenarnya untuk pilihan icon nya tapi yang saya gunakan yang ini untuk icon nya jadi file icon sini oke, kita tunggu masih proses instalasi oke, sudah selesai nah, bisa dilihat di sebelah kiri ini di sidebar nya atau di trivue nya untuk icon nya sudah berubah untuk file composer icon nya seperti ini untuk PHP atau artisan dia berubah menjadi icon gajah untuk file JS tentunya ada icon javascript seperti ini nah, mungkin ini aja untuk perubahan atau perbaikan dari tampilan dari text editor kita kita lanjutkan untuk menginstall terminal supaya kita lebih mudah untuk bekerja di atom jadi pada dasarnya atau nggak punya build in terminal disini jadi kita perlu install package dari luar oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya seglumin yang kamu membuat ini perti yang dia itu Terima kasih.